Intro Yellow Submarine dalam dunia sepak bola identik dengan tim La Liga, Villarreal Begini kisah si kapal selam kuning dari Liverpool itu hingga sampai ke Spanyol Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Intro Submarine atau kapal selam kerap menimbulkan ancaman dalam pertempuran di samudera Contohnya saja kapal selam Andresinboot-Jubot milik Angkatan Laut Jerman yang menjadi senjata mematikan bagi kapal-kapal sekutu selama Perang Dunia Kedua Intro Namun kesan berbeda justru muncul apabila kita mencari informasi mengenai Yellow Submarine Gambar-gambar yang muncul malah menunjukkan kapal selam berwarna kuning yang lucu seringkali dengan gambar-gambar animasi serta menjadi favorit anak-anak Hal tersebut bukan tanpa sebab, Yellow Submarine sesungguhnya memang ikon budaya pop yang muncul di pertengahan tahun 1960-an Kapal selam kuning adalah buah karya dari band legendaris asal Liverpool, The Beatles Seperti inilah kisah kelahirannya Suatu hari di awal tahun 1966, Paul McCartney hampir tertidur pada sore hari yang nyaman Pembetot bus The Beatles itu membayangkan sebuah kapal selam berwarna kuning yang menyerupai mainan anak-anak Dari gambaran itulah, Paul mendapatkan ide untuk menciptakan lagu anak-anak buat bandnya Liriknya menceritakan seorang pelaut tua yang memberitahu anak-anak kecil tempat dia tinggal serta kapal selam kuning miliknya Saya hanya mengarang sedikit di kepala saya Lalu mulai membuat cerita semacam pelaut kuno, memberitahu anak-anak kecil di mana dia tinggal dan bagaimana ada tempat di mana dia memiliki kapal selam kuning Saya sangat suka dunia anak, saya menyukai pikiran dan imajinasi anak-anak Kata Paul dalam buku biografinya, Paul McCartney, Many Years From Now Musisi kelahiran Liverpool itu kemudian mulai menuliskan lirik lengkap tembang barunya tersebut dengan bantuan tandem duetnya John Lennon Salah satu teman The Beatles, Donovan, juga ikut memberikan bantuan untuk melengkapi lirik lagu yang diberi judul Yellow Submarine itu Proses rekaman lagu Yellow Submarine dilakukan pada 26 Mei 1966 di studio AB Road dan 1 Juni drummer The Beatles, Ringo Starr, ditunjuk sebagai pengisi vokalnya Yellow Submarine dimasukkan ke dalam album Revolver yang rilis pada 5 Agustus 1966 Tembang tersebut juga dirilis dalam bentuk single bersama dengan lagu lainnya dari album yang sama Eleanor Rigby Tembang Yellow Submarine menjadi populer di masyarakat Singlenya merajai tanggal lagu Inggris selama 4 minggu serta menempati urutan kedua di chat billboard Amerika Serikat Kritikus menyebut positif lagu Yellow Submarine Beberapa menyebut lagu ini menjadi contoh progresifitas musik The Beatles yang unik serta tidak umum dilakukan oleh musisi rock pada zaman itu Lagu Yellow Submarine kemudian diadaptasi menjadi film animasi Psychedelic dengan judul yang sama tahun 1968 Film Garapan George Denning itu menceritakan bagaimana perjalanan The Beatles mengarungi lautan dengan kapal selam kuning untuk membebaskan Pepperland surga bawah laut yang diserang pasukan jahat dan anti musik bernama Blue Minis Yellow Submarine kelak menjadi nama album ke-10 The Beatles yang dirilis pada Januari 1969 Lagu-lagu di film animasi Yellow Submarine dimasukkan ke dalam album tersebut Dari film Yellow Submarine, gambaran visual kapal selam kuning The Beatles menjadi ikon populer yang tersebar di mana-mana Mulai dari poster-poster, mainan anak-anak, hingga hotel bertemakan Yellow Submarine yang bersander di kota kelahirannya Liverpool Kepopuleran lagu Yellow Submarine juga terasa hingga ke tanah Spanyol Salah satu band negeri Matador, Los Mustang, membuat cover lagu tersebut dengan lirik berbahasa Spanyol berjudul Submarino Amarillo, kapal selam kuning pada tahun 1966 Submarino Amarillo terjual 130 ribu kopi di Spanyol dan menjadi lagu para penggemar klub sepak mula dengan logo berwarna kuning Salah satunya yakni tim dari kota kecil bernama Villarreal, yang kala itu masih berkota di divisi regional lega Spanyol Villarreal promosi ke divisi ketiga pada tahun 1967 Klub dari kota industri keramik itu lantas mengadopsi lagu Yellow Submarine dan Submarino Amarillo menjadi anthem di identitas klub Ide tersebut dicetuskan salah satu pendeta lokal bernama Mohsen Guillermo Sanchez Dia memutar ke lagu Yellow Submarine di bar saat perayaan promosi Villarreal Yellow Submarine dan Submarino Amarillo kemudian diputar di Stadia El Madrigal setiap kali Villarreal melakoni laga kandang Kami berada di bar dan waktu itu band dari Liverpool The Beatles sangat populer Saya memainkan pemutar lagu dan minta lagu Yellow Submarine Ojar Sanchez dalam video yang dirilis Villarreal pada tahun 2016 Sejak saat itu Villarreal mendapat julukan sebagai Submarino Amarillo alias Yellow Submarine Villarreal juga menyediakan kapal salam sebagai maskot klub yang dikenal sebagai groget Villarreal promosi ke Liga Spanyol pada 1998-1999 Klub dari kota kecil di timur Spanyol itu menjelma menjadi kekuatan alternatif yang menantang dominasi raksasa La Liga Misal Real Madrid dan Barcelona Tidak hanya di Spanyol, Villarreal terus menancapkan tajinya di Eropa Villarreal berhasil menjuarai piala Itertoto pada tahun 2003 dan 2004 Serta menembus babak semifinal Liga Champions 2006 Panggung Eropa pula yang mempertemukan Villarreal dengan klub asal kota kelahiran Jules Submarine Liverpool Kedua tim tersebut berjumpa di babak semifinal Liga Eropa 2016 Media-media Spanyol dan Inggris menyuluki duel Villarreal vs Liverpool sebagai derby The Beatles Lantaran keduanya terikat secara kultural dengan band yang paling sukses sepanjang sejarah tersebut Villarreal mempocundangi Liverpool 1-0 di leg pertama yang berlangsung di El Madrigal Jules Submarine lantas mudik ke Liverpool guna menyalah nilai kedua di Anfield Mimpi Cedric Baku Mucces melangkah ke final Liga Eropa kandes di tangan Liverpool Villarreal menyerah 0-3 di leg kedua dan tersingkir dengan agregat 1-3 dari Dredge yang melaju ke partai puncak Villarreal baru bisa mencicipi partai final Liga Eropa 5 tahun berselang tepatnya di musim 2020-2021 Tim asuhan Unai Emery itu menghadapi musuh bebuyutan Liverpool Manchester United Duel Villarreal vs MU digelar di Stadion Emerga Gedang pada 26 Mei 2021 malam waktu stop Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan rekaman perdana lagu Jules Submarine oleh The Beatles 55 tahun silam Gerard Moreno dan kawan-kawan sukses menjadi juara dengan memenangi adu penalti 11-10 atas Manchester United Tidak hanya itu Villarreal keluar sebagai pemenang dengan rekod tidak terkalahkan sepanjang kompetisi Keberhasilan meraih titel Liga Eropa kali ini dayakan seluruh tim Villarreal berserta para penggemarnya Jules Submarine membuktikan bahwa klub dari kota kecil di Spanyol bisa merajai panggung Eropa Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa aka 죄, dan subscribe Jangan lupa HEY시다 Jangan lupa중에 Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk beng reflection Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa seperti business Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Love no 그럴 noite sub indo by broth3rmax